Sampai dia ternyata menuju ke sebuah kayak TK atau paut gitu. Seperti apa sih? Kayak paut gitu. Paut? Paut tuh TK. Sebelum TK. Sebelum TK. Lalu-lalu tuh anak kecil? Anak kecil? Dia ngapain dia jemput anak itu? Tunggu. Dia gak pernah ngenalin lo ke orang tuanya. Gak pernah sama sekali keluarga. Artinya ada orang yang cowok yang gak pernah ngenalin ceweknya ke orang tuanya. Artinya dia misterius, dia menutupi sesuatu. Dia jemput anak kecil. Jangan-jangan dia udah nikah dan udah punya anak tuh anaknya. Ya gak mungkin, dia tuh sayang sama aku mas. Ya sayang, orang selinggu juga pasti sayang mas selingguannya. Tapi gak mungkin gitu mas. Eh dicaput, ikutin, ikutin. Maksud itu anak kecil mas. Jalan-jalan. Gak mungkin kan. Tapi itu gak mungkin anaknya mas. Ya terus kalau bukan anaknya siapa? Ya pokoknya gak mungkin. Mungkin saudaranya atau keponakannya atau siapanya. Oke, kita ikutin aja, kita ikutin deh. Kita ikutin sampai Fadil berarti ke sebuah rumah. Agak besar sih rumahnya. Aku belum tau rumahnya mas. Akhirnya aku bisa tau rumahnya dia. Sebagai pacarnya lo belum pernah diajak rumahnya? Belum. Dia emang belum mengenalin aku ke orang tuanya. Oh my God. Orang tuanya juga sibuk luar negeri terus mas. Pacaran, udah dilamar, di cafe walaupun gak sama orang tuanya. Tapi lo belum pernah diajak rumahnya. Belum sama sekali. Akhirnya ya ampun. Ini anaknya juga nurun di sini loh. Anaknya dia berarti. Yang saya bingung. Di dalam rumah itu ada kayak sepeda motor yang ada kayak dagangan somainya. Apa jangan-jangan dia usaha somainya mas? Hah? Dia bilangnya pengusaha kan malu kan? Iya pengusaha. Iya pengusaha bisa juga tukang somainya pengusaha loh. Tapi ini rumah siapa? Rumahnya lumayan gede sih. Si Bunga ini berpikir mungkin Fadil ini pengusaha atau punya banyak sepeda motor somainya. Dia mungkin juragannya kali ya. Jadi ada tukang-tukangnya sendiri. Tapi kok kita lihat Fadil yang naik motor somainya itu? Nah lu. Kita labrak langsung. Ih Fadil kamu ngapain? Kamu mau dagang somain? Kamu bau gini? Nggak nih masih nggak bawa-bawa kameranya. Kamu ngapain nih pake celan pendek kayak gini? Kamu mau kemana? Kamu dengerin aku dulu lah. Jangan marah-marah. Oke. Lu bohong lu ya. Lu tukang somain lu. Tunggu dulu deh. Tunggu dulu deh. Nggak aku jelasin deh. Ini maksudnya apa? Tunggu, tunggu. Hah? Lu bohong gak arti. Kamu ngapain sih? Ih Fadil kamu ngapain? Ini kamu ngapain dagang somain malam-malam? Lu bisa jelasin tapi kamu jangan marah-marah sih sih sih. Oke. Lu apa jadi? Enggak, mas apaan sih? Aduh, ini ngapain sih kamera? Enggak, kamu jelasin dong pra aku kayak gini. Kamu jangan bawa gila-gila dulu. Sayang-sayang. Sayang, sayang. Ini tuh, ini usaha om aku. Aku lagi bangun usaha bareng dia. Ya, terus kenapa kamu yang bawa motornya? Ya, aku harus terjun ke lapangan, Mayang. Aku harus cari market. Ya, maaf-maaf kayak gini kamu. Lu usaha apa sih? Lu... Terus ini rumah siapa? Ini rumah om aku. Tadi kamu bawa anak siapa? Kamu gendong anak siapa tadi? Itu anak om aku. Enggak, mana buksinya. Ponakan lu. Iya, ponakan lu, mas. Sayang, aku itu tadinya supplier ikan tengah diri. Ini sekarang aku baru mau mulai usaha somai se-Indonesia. Terus kenapa? Usaha somai se-? Se-Indonesia, mas. Terus usaha somai se-Indonesia? Kamu ngapain dong? Lu yang dagang langsung gitu? Lu tukang somainya kali tinggal ngomong aja sih. Yang, kalau pengusaha itu harus terjun langsung. Ya, tapi kenapa kamu pakai baju kayak gini malam-malam bawa motor? Ya, ya mau pas, aku mau pakai jas, Yang. Mau jualan somai. Ya, kamu mohon. Ya, kamu mohon. Yang, kamu percaya sama aku. Aku percaya. Dia bilang, ya dia itu adalah pengusaha ikan tenggiri yang baru mau melebarkan sayap bisnisnya ke sebagai distributor somai seluruh Indonesia. Tapi dia bilang dia mau nyamar dan sebagai seorang pengusaha yang baik, dia katanya mau terjun langsung ke lapangan untuk tes market, survei langsung ke lapangan. Ya, masuk akal juga sih. Tapi, masa iya sih? Ya, aku itu pengusahanya, Yang. Ya, terus kamu kenapa celingan-celingan kayak gitu? Ya, nggak enak sama om aku. Ya, yaudah. Kenapa? Ya, udah deh. Sekarang kamu pergi deh. Ini aku tegasin kamu. Ini usaha aku. Aku terjun langsung. Kamu boleh percaya sama aku ya? Ini buat kita. Ini buat kita ya? Enggak, aku gimana mau percaya sama kamu. Kamu tuh bohongin aku, Bu. Aku nggak bohongin ya. Ini buat kita. Ini kamu nggak lihat ini cincinnya. Udah gitu. Nggak mau lihat kamu. Tapi kamu nggak pernah kenalin aku. Korang itu kamu. Ya, udah kenalin aja om sama tante kamu, Gi. Iya, kenalin. Tuh, bener nggak? Nggak bisa, saya. Oke, sekarang gue tanya. Tadi itu ade lo bukan? Ade gue. Ade lo tadi? Iya. Oke, siapa Dinda tadi? Iya. Ade lo? Ade gue. Ade lo orang kaya juga berada doongan. Ade lo kan? Ade lo kan? Ade gue. Oke, terus kenapa tadi Astrid ngikutin, bini gue ngikutin dia jualan angkring yang di pinggir jalan? Iya, kenapa? Ayo. Ya, itu mungkin usaha cowonya, Mas. Usaha cowonya? Iya. Yang, jadi tadi itu siapa Mba Astrid ngikutin ade aku? Enggak, kamu nggak percaya sama aku ya? Enggak, aku. Kamu sekarang juga kaya ngikutin ini. Mas, tolong Mas, kamar emas. Yang, aku percaya sama kamu, Yang. Cuma kenapa kamu banyak bohong sama aku? Aku nggak bohong, Yang. Kamu harus denger ceritaku lah. Aku nggak suka ya kalau kamu cerai kaya gini. Kamu ngikut-ngikutin aku kaya gini nih? Apaan sih?